Usai dilantik menjadi Ketua MK, Suhartoyo berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik di tengah sorotan pelanggaran berat etik Anwar Usman karena adanya konflik kepentingan dalam memutus perkara syarat cawapres. Sebelumnya, Anwar Usman dicopot dari jabatannya setelah Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi berat karena melanggar kode etik. Selain Majelis Kehormatan MK, sejumlah pejabat dan tokoh hadir pada pelantikan yang digelar di gedung MK ini. Sementara itu, Anwar Usman tak hadir dalam sidang pleno pengucapan sumpah dengan alasan kurang sehat. Menurut Suhartoyo, Paman Gibran Raka Buming Raka itu sudah meminta izin tak hadir karena melakukan pemeriksaan di rumah sakit.